Dari kejadian tersebut, kami dari hasil penyelidikan dapat menyimpulkan bahwa kedatangan DFA bersama rekan-rekannya di kantor Pololesta Pesmedan dengan berbagian dinas seloreng pada hari libur, hari Sabtu, dapat diduga atau dikonotasikan merupakan upaya show of force kepada penyidik Pololesta Pesmedan untuk berupaya mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ini bisa dilihat dari video yang viral bahwa tidak semua personil yang ada di situ berkonsentrasi untuk mendengarkan duduk persoalan yang sedang diselesaikan. Tapi ada yang berlalu-lalang di sekitar tempat mereka berdebat. Terkait dengan mungkin ada indikasi bahwa tindakan tersebut bisa dikatakan obstruction of justice, kami belum bisa mengarah ke sana. Aksi pengerudukan yang dilakukan oleh anggota Kodam 1 Bukit Barisan Mayor Dedy Hasibuan rupanya ada tujuan tertentu. Ia yang membawa prajurit TNI berjumlah puluhan itu diduga untuk unjuk kekuatan pada anggota pengeresta Pesmedan. Hal itu dilakukannya demi mempengaruhi proses hukum yang berjalan terhadap keponatannya Ahmad Rashid Hasibuan atau ARH. Hal ini disampaikan oleh dan puspun TNI Marsda Agung Handoko dalam konferensi pers pada tanggung 10 Agustus 2023. Agung mengungkapkan hal tersebut setelah melakukan penyelidikan terhadap aksi yang dilakukan oleh anggota Kodam 1 Bukit Barisan itu. Dijelaskan Agung unjuk kekuatan yang dilakukan oleh Mayor Dedy tampak dari pakaian yang dikenakan pasukan TNI, di mana Mayor Dedy dan pasukannya mengenakan pakaian dinas di saat hari libur dinas. Selain itu, Agung juga mengungkap aksi unjuk kekuatan itu dapat dilihat dari video yang beredar. Pada video, ia mengatakan ada beberapa prajurit TNI hanya berlalu-lalang dan tidak mendengarkan duduk persoalan. Meski begitu, Agung menyebut TNI belum dapat memastikan apakah pemberudukan tersebut dapat dikatakan sebagai perintangan penyelidikan atau obstruction of justice. Diketahui sebelumnya bahwa Mayor Dedy Hasibuan beserta puluhan personel TNI Perseragam Lengkap berdatangi saat Raskrim Polresta Besmedan pada Sabtu 5 Agustus 2023. Selain prajurit TNI Perseragam Lengkap, terpantau pula ada personel lain yang mengenakan pakaian preman. Kedatangan Mayor Dedy dan prajuritnya itu untuk melakukan pembebasan terhadap terus sangka dugaan pemalsuan tanda tangan lahan PTPN Ahmad Roshid Hasibuan, di mana ARH merupakan keponakan dari Mayor Dedy Hasibuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!